Halo guys, kali ini saya ada di desa Manusaye, di mana desa ini merupakan desa kelahiran suamiku dan semua keluarga besarnya tinggal di sini. Di kesempatan ini, saya mau membagikan informasi penting mengenai kebijakan pemerintah Timor Leste, di mana setiap akhir tahun, tepatnya di bulan Desember, seluruh masyarakat Timor Leste perkaka atau setiap satu kepala keluarga mendapatkan subsidi atau bantuan dari pemerintah senilai 200 USD atau setara dengan 3 juta rupiah dengan tujuan agar masyarakat bisa menggunakan bantuan ini untuk membeli segala keperluan guna merayakan Natal dan Tahun Baru. Nah, seperti ini suasana dan proses pemberian uang dari aparatur desa ke masing-masing kakak atau satu kepala keluarga. Silakan menyaksikan dan ditonton sampai selesai ya guys. Sekarang memasuki proses pemanggilan nama-nama kepala keluarga. Proses pengambilan uang meliputi beberapa tahap. Yang pertama, pemanggilan nama kepala keluarga. Tahap kedua, pengecekan ulang terhadap nomor KTP atau di Timor Leste menggunakan istilah elektoral. Tahap ketiga adalah tanda tangan surat perjanjian yang menyatakan pribadi adalah benar kepala keluarga. Tahap keempat, pengambilan foto pribadi dan elektoral. Yang kelima, penerimaan uang, tanda tangan, dan cap. Guys, yang ini di tahap tanda tangan surat perjanjian yang menyatakan pribadi adalah benar kepala keluarga. Guys, pembagian uang subsidi ini dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Timor Leste dari Los Palos sampai Keoikusi, Embeno. Saat ini, saya berada di Desa Manusae, Kampung Bawana, Kecamatan Hatolia A, Kabupaten Ermera. Uang subsidi yang masyarakat dapatkan ini biasanya untuk membeli baju hari raya, makanan dan minuman khas Natal dan Tahun Baru, Pernak-Pernik Natal tentunya sangat membahagiakan, bukan? Ikuti terus ya prosesnya, guys. Guys, proses pembagian uang subsidi ini diawasi ketat oleh Polisi Nasional Timor Leste atau PNTL seperti yang dapat kita lihat dalam video ini. Guys, sekarang saya ajak kita dengarkan langsung gimana sih perasaan masyarakat setelah menerima uang subsidi ini dan mau diapakan uang ini? Terima kasih telah menerima kasih. untuk mendengarikan uang subsidian yang masyarakat setelah menyesal dan selamat menikmati 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 selamat menikmati